Mantan Ketua Umum PSSI menegaskan akan mendukung pasangan Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 Lanyala mengaku dukungannya saat ini ialihkan ke Jokowi lantaran merasa kecewa dengan Partai Gerindra. Disampaikan Lanyala di hadapan sejumlah awak media di kantornya di kota Surabaya, Lanyala menggunakan bahwa dirinya saat ini mengalihkan dukungannya ke pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo Maruf Amin. Dirinya juga mengakui bahwa telah cukup lama menjadi oposisi di pemerintahan dan hanya untuk mendukung langkah Prabowo serta Partai Gerindra. Namun saat ini ialihkan dukungan ke Jokowi lantaran merasa kecewa dengan Partai Gerindra. Sekarang saya sadar, ternyata jadi oposisi itu kita cuma dimanfaatkan. Jadi saya himbong juga teman-teman yang teman-teman saya yang hanya mau dukung-dukung itu aja. Bersama lah, lebih baik mendukung Jokowi aja jelas kok kerjanya nyata. Jangan percaya sama wak-wak, tadi saya juga diskusi di kantor Poni juga macam-macam. Juga hutangnya banyak gini-gini. Hutang itu gak dikorupsi, hutangnya dibuat pembangunan infrastruktur. Sebelumnya Ketua Majelis Pembina Wilayah Pemuda Pancasila, Jawa Timur, Lanyala Mataliti menyatakan mengalihkan dukungan di Pilpres dari Prabowo Subianto ke Jokowi-Dodo lewat video blognya. Dalam vlog ini, mantan Ketua Umum PSSI juga mengungkapkan kekecewaannya kepada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Lanyala sempat kecewa karena tidak mendapat rekomendasi maju di Pilgub, Jawa Timur. Saya sama Prabowo, yang orang yang saya bela-belain sampai 9 tahun.